Intro Pengen-pengen, pengen Regen selalu sukses Jadi ada berita katanya Regen suka marah-marah Tapi sebenarnya Regen adalah suami-suami takut istri Iya ini beritanya dari TV One News Saya katakan ini salah karena Regen takut rating acaranya jelek Dia tidak takut TV Enggak ini kita bacain dulu aja Boleh Karena dari TV One sebelum baca berita saya mau nafas dulu Dark Father Oke ini beritanya jangan bilang berani Nanti denger dia dikira gue nantang Hobi marah-marah terungkap Regen Raquelna Ternyata suami takut istri Sebenarnya dia walaupun suka marah-marah Tapi dia takut sama istrinya Enggak juga buktinya syuting mula sama dinner candy Iya juga Udah syuting, udah foto-foto bareng Ya tapi apapun yang terjadi buat Regen sukses terus kan sudah tidak di Majelis Lucia Indonesia Iya dia sekarang sudah gabung Dengan manajemen lain Iya dinar manajemen ya bukan ya dia Kalau dinar manajemen kenapa belahan tetek manajemen Jadi selamat untuk Regen Regen Raquelna semoga sukses di jalur anda yang sekarang Apapun rumah manajemen kita, kita tetap bersaudara Yoi, dan jangan lupa minum obat kolesterol Marah-marah terus, lucu, pembulu darah meledak Pembulu darah meledak, strok darah meledak Ya gue akan jadi gini-gini Langsung strok kan, besok dia syuting Ya jangan-jangan, karena strok gitu, jadi setengahnya kan yang ganti Iya, beritanya yang nanti ganti Regen sudah strok, masih takut istri Sukses buat Regen Salam Salam Tahun baru Talita Agama Baru Hei, hei, enggak gitu konsepnya men Dan konspirasi Ya enggak Dan balik lagi, balik lagi di CNC Konspirasi and chill Hari ini walaupun kita berdua Tapi kita enggak bahas kriminal, kita beneran bahas konspirasi Dan ini adalah konspirasi terhangat di internal MLI Wuuu, apa tuh, apa tuh? Regen resign Oke Bang Regen resign dari MLI Dan ada teori konspirasinya Nah, jadi konspirasinya apa nih? Konspirasinya yang pertama Bang Regen tuh sebenarnya enggak resign Sebenarnya dia mau perpanjang kontrak Cuman karena Bang Regen orangnya suka marah-marah Pas mau perpanjang kontrak, tanda tangan dia enggak santai Tolong beg Jadi gagal, enggak bisa perpanjang kontrak Kalau menurut gue sih, bukan itu Kalau teori yang gue pikirin sih Karena Kak Regen itu penganut bumi bulat Dia tuh nanya, sempat nanya kayak Eh, ini masa enggak ada sih terhadangan kontrak di globe gitu? Oke Atau bola gitu? Oke, nyari surat perpanjangan kontrak yang bentuknya globe Nah Enggak ada Bang Regen Aneh-aneh aja nih orang Maunya dia yang dimarahin kalau kayak gini Marahin, coba kita marahin lah Bang Enggak berani saya Bang Regen, biasanya cukup besar buat gue di stand-up comedy Thank you Bang Regen, semoga di luar sana sukses selalu Dan kalau misalkan Priska butuh buat bintang tamu di CNC Harus ngembang Kalau buat gue sendiri pribadi, Kak Regen tuh orang Apa? Talent terbaik lah Oke Karena dia tuh ketika gue kasih konsep Dia enggak pernah ngedumel gitu Dia selalu kayak, eh sini-sini coba Gue baca, gue revisi deh Besoknya syuting pakai konsep dia Menurutnya dia lebih kreatif dari tim kreatif Lebih kreatif Harusnya dia yang jadi kreatif Oke, dengan kekreatifannya kayak gitu Kita berharap Bang Regen sukses terus ya Di luar sana Ya, sukses terus ya, Kak Makin banyak anaknya Dan buat kalian yang enggak percaya Sama teori konspirasi Regen Risen Di sini percaya enggak percaya Harus percaya Kembali lagi di kolom meja Bukan tempat makan, bukan tempat minum Tapi ini adalah tempat Untuk membicarakan Indonesia lebih serius lagi Seperti biasa, kolom meja itu Harus ada gue dan ada Wah, kita panggil dulu aja orangnya Ini dia RIKEN! Sampai euforia banget Ambil gue kayak gitu Kayak enggak pernah ketemu aja Mau lu gue ludahin enggak? Jangan lah Kalau gue lu mudahin gue Mau enggak? Hina bener gue Disini nanti ada lagi Enggak lagian udah Regen mana? Udah panggil Regen lah Ini lu sendiri gue udah Mau iklian Regen segala macem Kok lu masih kurang aja sih, poh? Gue sama Regen ini konten Emang kenapa? Dia kan enggak ada masa expired-nya disini Bukan enggak ada masa expired-nya Dia udah keluar dari MLE Dia tuh mungkin ingin cari yang lebih baik Gitu, makanya sekarang Nih terakhir gue mau perpisahan sama Regen Tapi kenapa yang dateng malah lu? Regen tuh orang baik Baik banget Enggak nyangka secepat ini Bukan Dia nginggalin kesini, poh? Dia masih ada disini Gue usah hakan-hakan sih Ya udah Ya emang baik dia Baik banget sebenernya Enggak poh Kenangan lu kuat sama Regen Kenapa? Dari awal sampai akhir Judul youtube-nya itu Regen semua Iya udah Kenapa sih, poh? Ya udah makanya lu sana dulu Gue mau ini gue quality time Intinya sukses terus dimanapun berada buat Regen Sampai bertemu di lain kesempatan Masih banyak mimpi-mimpi yang harus dikejar Tuh ya Gen Pokoknya sukses terus Dan jangan lupa Tunggakan 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 Calum Be healthy And don't forget to like, comment, and subscribe Semua Ya Gak tau lah gue Kolong meja akan tetap ada lagi Atau Enggak Kalaupun ada ya Masa sama Dustin ya Enggak lah Kalaupun harus ada lagi Yang bisa menggantikan Regen Hanya Bu Risma Karena dia yang bisa marah-marah Anak muda Sadar politik Halo semua lagi dengerin podcast Alminggu Bareng gue Adriano Kalbi Hari ini gue ada berita dari Hot Gossip Insert Live Terkenal sebagai komika pemarah Regen balasannya Gue asli pendiam Ya emang diam-diam cabut gitu Kurang ajar nih anak nih Udah dibikin juara Di kompetisi Main tinggalnya Gak ada terima kasihnya emang tuh Regen Tapi gak lagi Good luck Gen Buat apapun yang lo lakuin dalam hidup lo Maju terus Makin besar Nanti kedepannya kita akan kolaborasi-kolaborasi lagi Eh apa nih shooting-shooting Oh mau nanyain soal Regen ya Regen itu anaknya baik banget Dia itu gak pernah marah-marah Rajin juga lagi anaknya On time Apa-apa tuh selalu on time Apalagi dia itu baiknya adalah Dia gak pernah nanyain Uangnya yang belum cair Padahal udah lama banget Maaf ya Regen Buat Regen Semoga selalu sukses Kedepannya Semakin baik Dengan keluarga kecilnya Semakin harmonis Semakin sukses lah pokoknya semuanya Kerjaannya dan keluarga Apa nih kamera nih Bang Regen mau cabut Hah serius Regen cabut Aduh Kok bisa cabut si Gen Ampun Gua masih punya utang sama Regen ini Gen jangan cabut dulu Gen Lu kesini dulu Gen Bertahan disini dulu Gua masih punya utang Janji kaos sama lu Gen Terusah banget berarti gua Sama Regen dia Udah cabut tapi Gua belum ngasih kaos ke dia Sedih gua Regen cabut Ya tapi mau gimana lagi Saya semoga Aja lu Semakin sukses Gen Di luar MLE Tetap kompak terus Makin jaya terus Sayang sama keluarga Sering-sering lagi main kesini ya Regen Gua pastinya Sedikit Gak sedikit sih Sedih banget gua sama Regen Regen tuh orang yang baik banget Sumpah baik Dia ramah Meskipun kadang juga suka marah-marah Marah-marahnya itu Tandanya sayang sebenarnya sama kita semua I miss you Regen Kok Bang Regen mau cabut Cabut? Cabut? Cabut kemana? Gak tau ku Ya Ntar gak ada yang Nitip makan ke saya lagi dong Ya mana lagi? Lu ada pesen gak buat Bang Bang Regen? Ada sih Apa? Tapi Perasaan baru Kemarin Ngeliat Udah denger Mau cabut aja Sedih gak bu? Ya gimana ya Bang Regen Baik orangnya Tapi yaudah deh Dimanapun Bang Regen Berada Sukses selalu ya bang Dan yang penting Jangan lupain Gini Juru kunci Gup Gup Biar pakanan dong ku Oh iya bang Regen setelah masuk MLG Jadi lebih marah-marah sih yang jelas Sama lebih percaya diri Dia tuh tadinya orangnya mindran banget Tapi setelah ya Ngobrol sama Bang Adri Bang Pet Coki Muslim Joshua Teman-teman yang lain tuh Dia jadi lebih pede Jadi orangnya lebih pede Terus Setiap pertemuan menurutku berkesan Tapi aku Paling mendalam banget kesannya pas Pas event Event di venue Event Jalan menuju ke venue Naik mobil Naik pesawat Naik apapun itu Menurut aku semua berkesan Impactnya ke aku Adalah aku jadi punya Keluarga baru Punya teman-teman baru Punya pengetahuan baru Sedih banget Rasa yang mau ngomongin ini Cuma Kita harus Memulai perjalanan baru Ternyata Kami deh Bukan kita Terima kasih banyak Teman-teman MLG Yang udah selalu baik Sama kita Eh kami Mohon maaf Mohon maaf Maaf banget Kalau misalnya kami banyak salah See you again I love you Halo Kod babak Aku Garfi Mama Indah Aku Garfi Ini Aku mau Interupsi Kod babak kan Udah Melalang buah anak Nih Di dunianya Kalau bisa Babak lebih bekerja keras lagi Nggak apa-apa dah Jarang-jarang pulang Soalnya Bukan karena Garfi betah loh Untuk Lama-lama Bapak Cuman Bapak ini Kalau misalnya Ngepanin garfi terus Bahwa Garfi itu suka sekali Dengan yang namanya Duit Duit Dan duit Meski sekarang Radha sedih sih dengernya Babak Udah Lepas dari MLI Emang kenapa sih Bak Kan disini kan Berasa keluarga Garfi tau Bapak disini Dimanjain Terus Bapak disini Bisa menjadi Wadah Buat Saling curhat Apalagi Kopet Kopet Pasti kangen banget Masa Abis dibeliin PC Bapak langsung kabur Jangan dong pak Kalau bisa Bapak bertahan disini Tapi Selepas dari itu Terserah Bapak dah Bapak mau Melebarkan sayap Dimana Garfi tetap Garfi tetap Dukung Asalkan Bapak ingat Bahwa yang diharapkan Garfi bukan soal Bapak Tapi juga soal Pendapatan Bapak Yaitu uangnya Bapak ingat Bapak ingat Bapak ingat Terima kasih.